Halo, opening? Buat dulu ya Ya, sebalik lagi di sekitomotif bareng gue, Goufar Hilman Dan hari ini, gue akan belajar ngedrift Sama Akbar Rais Tapi sebelum itu, gue ditantang sama si Akbar Apa tantangannya? Hmm, menarik Menarik sekali Udah nyampe disentuh cuy Bareng doi-doi nih Akbar Rais Edwin dan ini temen-temennya si Akbar Subscribernya Akbar ya? Dari mana? Jogja Sarkem Hidup Santoso Sekarang di Jogja tuh lagi ini salak 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 itu, fermentasi salak Salak itu, serba banyak-banyak Arak beras juga nih Arak beras Solo Bekonang Ciu I love Bekonang Ya, gitulah Kita sekarang lagi, ha? Udah Gue sekarang hari ini, pengen ditantang sama Akbar Rais Untuk memakai pomet Pas dia lagi ngedrift Itu adalah sebuah tes di mana Nantinya gue akan diajarin ngedrift ya, bare Yoi Yoi Dan ada ini cuy, ada dinner candy Ini udah ada, nih, dinner candy dateng nih Dinner candy Dinner? Oh, bukan Oh, bukan Maaf, maaf, salah, salah Salah, salah, salah Maaf, maaf, maaf Nah, sekarang Bapak Gopar udah berada di dalam hot seatnya Akbar Rais Kali ini Tapi lu belum pernah ya? Belum pernah cuy Belum pernah ya? Ini baru sekali ini gue ngedrift Baru pertama kali doi ngedrift Jadi, abis gue challenge, nanti baru gue ajarin lu Yoi Gimana caranya? Ini bagaimana cara memakainya? Yaudah, dua cukup kok Aduh, gini? Iya Bisa nggak? Sekin Sekin Enggak, belum masuk Sek, saya, 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 yuk Oh, udah, udah Nah Oh, gitu Eh Puternya sedikit aja Nah, cukup lah, dua aja Kita tidak akan terlalu ekstrim Ini udah pake seatbelt Gopar juga ada pake seatbelt Intinya, kita nggak akan terlalu ekstrim Karena ini hanya sebuah challenge Dan buat entertainment semata Yes Haa Kita nyalain dulu Gue nyalain disini Iya Canggung, mobil itu cuy Ngomong-ngomong Satu lagi udah dateng Oke, mas Oke, mas Sekarang lo boleh siap-siap Oke Sekarang, mas Kita mulai 45 detik Boleh siap-siap dulu Oke 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 Boleh siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap- Masuk lagi, Nanti Wah, oke Wow Waktu udah Wah Gimana nih? Gimana nih? Hahaha Luar Asapnya bobat Luar Luar Di luar sini Di luar sini Ganteng loh ya Aduh 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 Impresi gue pertama adalah gue ngerik kebalik Terus, terus Ini kan pertama kali gue diajak nge-drift sama orang gitu kan Oke Luar bisa nge-drift? Udah Wah Dulu nih Gue pake mobil Flintstone Nampain kaki Gila, gila, gila Tapi Susah banget cuy Susah banget Biasa lu tanpa kacanya udah pasti bisa ya kan? Karena lu Apa Muter-muter Terus badan lu kiri kanan segala macem Lu apa namanya Pake pomet Tiba-tiba lu kemuka muka lu Apa Tangan lu pomet lu Terus sisirnya tuh jadi berantakan gitu Kalo kata akbar sih Rambutnya gak rapi Belom jambul banget Gimana menurut lu? Anjir serem cuy Lutut gue langsung kopong Nah oke Kita ngomongin drifting nih Iya Kenapa pas lu bawa gue Sama bawa Temen-temen subscriber lu tuh Yang dari luar kota Iya Itu beda bang? Karena gini Ketika gue ngajak lu Lu gue challenge Gue akan bikin lu psycho di dalam mobil Oh Dengan suara mesin Dengan asap yang banyak di kabin Iya kan Kalo rasanya sebenernya sama aja Oh Nah ketika gue bawa subscriber Karena gue juga Keterbatasan dana ya Buat beli ban Jadi gue mengirit Gitu loh Lebih irit Ngirit ban Gasnya juga gue pelan-pelanin Gitu Oke oke Tapi tetep dengan kondisi yang sama Drifting Sebenernya sama aja ya Cuma lu bikin parno gue aja Bikin parno Dan berhasil sih ya Si Bangsat ya Ayo Bar Yes Sekian latihan Ngabisin dana berapa nih Bar Balik lagi tergantung Apa Kalo gue Biasanya gue mau latihan Pasti ada sesuatu mobil yang gue upgrade Contoh Gue upgrade suspensi Minimal gue bawa 4 atau 6 ban 4 atau 6 ban Iya Karena gue bisa nge-set tuh Dan tergantung juga Misalnya contoh nih Gue ngajarin orang yang baru Belajar drifting Biasanya gue basahin dulu nih track Tracknya gue basahin Biar lebih irit ban Oh itu ngaruh ya Ngaruh Tapi akhirnya jadi gak asep Gitu kan Jadi susah dikontrol Dari segi entertaining gitu ya Yes Bener banget Tadi kan kalo gue Lo kan Kalo tracknya basah gak keluar asep Betul Lo jadi gak parok Gitu Itu untuk yang pertama kali Drifting seperti itu Jadi satu kali latihan Bisa ngabisin 5 ban 6 ban 6 ban 6 pasang ya 6 piece 6 sampai 10 lah Tergantung kebutuhan Kita mau develop apa Oh Gitu Kalo gue balik lagi kesana Berarti 6 ban minimal Kali 1,5 ya 2 juta Kurang lebih ya Satu seterahan ya ban Ya 12 juta Wah jadi drifter Mahal juga ya bar Basically memang mahal Karena memang Balik lagi Tadi kan seperti yang gue bilang Tapi kalo gue pake mobil yang Standar Yang gak maur gede Gue bisa pake ban yang lebih murah Ban yang lebih kecil Karena gue pake mobil yang Horsepowernya juga sudah besar Dan kita memang siapkan Buat kompetisi Jadi kita memang harus ya Pake yang terbaik Gitu Oke mungkin gini bar Kita kasih tips sama Temen-temen yang lagi nonton Boleh Boleh Dia pengen banget Jadi drifter Oke Tapi Dana gue agak terbatas nih Oke Punya tips gak lo? Punya dong Oke gimana? Yang paling penting pertama Let's say kalo lo bener-bener Dana terbatas banget Lo belajar dari main games Main games? Main games Lo beli setir yang Oh iya? Oh iya? Iya Itu sangat membantu banget Serius loh? Iya Kayak ding dong itu berarti? Yes Gue dulu pernah ngajarin satu orang Sebelum gue ajarin di mobil Gue ajarin dia dulu di game Itu paling berdasar Dan kedua kalo memang lo tidak punya cukup budget yang Untuk mobil yang Hei power apa segala macem Lo gunain mobil standar Dengan kaki-kaki yang lo custom Hmm Itu akan jauh lebih murah Hmm Kayak contohnya ya Tadi yang lo liat M46 gue mobil standar Betul Gue menggunakan ring 16 yang Which is harganya cuma sekitar 500-600 ribu Bannya Bannya Atau lo bisa beli bekas juga sob Iya sih Buat latihan batin doang ya Gue dulu biasa beli ban bekas Awal-awal tuh ya? Awal-awal Gue beli ban bekas ya 300-200 ribu Nah itu kan yang tadi terbatas nih Bener Gimana caranya Menjadi seorang pembalap atau drifter gitu kan Terus Biar brand ngelirik kita nih Oke Balik lagi Dia kan lo banyak nih Balik lagi gini Ketika lo menjadi pembalap Ini gue bicara drifting ya Bukan pembalap yang lain ya Iya Ketika lo drifting Drifting itu ada dua kemungkinan Dalam artian satu lo bisa emang literally emang lo balapan Kedua lo akan menjadi entertainment Oke Contoh yang kayak gue lakukan di vlog gue Betul Ketika gue nge-vlog Gue ngajak orang drifting di samping gue Itu sebuah entertainment Betul Orang nonton penasaran gitu kan Betul Ketika lo mau jadi balap ya Orang kan liat Dua pilihannya ada dua Lo mau jadi entertainment Atau lo mau jadi pembalap sejati Which is pembalap sejati ya Lo harus ready buat menang Hmm Gitu kan Kalau entertainment Kalau entertainment ya Lo menghibur orang Dan lo punya personal branding yang Oh oke orang tau seperti apa Akhirnya brand Melirik Nah gitu Oh jadi memang Salah satu hal yang wajib dilakukan adalah dengan Self branding Yes Self branding paling penting Kita bikin-bikin Youtube kayak gini Biar orang tau kita suka apa Karakter itu kita kayak gimana Dia itu ngaruh banget ya Iya ngaruh Etitude itu sangat berpengaruh Iya Jadi ketika sponsor udah melirik nih Betul Tapi etitude lo kurang bagus Dia akan lari Setuju Itu paling penting Itu dia tim saya Sekut banget bar Thank you banget bar Thank you banget Thank you bar Sekut cuy Sekutomotif berikutnya Gue diajarin ngedrift sama Akbar Rais Gimana kelanjutannya? Tunggu minggu depan Sekut cuy Terimakasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Ngar Giner Lu gak berat Gini 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 Lu Soalnya tadi pertama kali gue udah ajak drift Gue tuh berat hati banget Untuk menuju ke mobilnya Akbar Lu gak berat Hati